bismillahirrohmanirrohim enak banget mantap mana tadi ketangkap ri ya lupa belum opening ya guys Assalamualaikum welcome back to my youtube channel yeay oke teman-teman ini karena masih suasana idul fitri suasana lebaran sebelumnya aku mau ngucapin mohon maaf lahir dan batin kalau misalnya mungkin selama ini aku ada salah dalam penyampaian informasi ataupun ada penyampaian dalam video minta maaf ya oke teman-teman di kesempatan kali ini aku mau bikin konten masak masak menu makanan sehat yaitu sayur ora ari bukannya lagi marah sih cuman mungkin lagi PMS ini makanannya di ora ari buat teman-teman ini tuh menunya simple resepnya juga simple buat yang baru belajar masak pun insyaallah kalau ngikutin resep ini gampang banget bisa langsung jadi nah so buat yang penasaran jangan lupa sebelumnya sebelum untuk eksekusi ini teman-teman subscribe dulu ya channel aku yang belum subscribe jangan lupa like nyalain juga tombol notifikasinya supaya teman-teman bisa tahu kalau misalnya ada video terbaru dari aku ya baiklah langsung aja jangan berlama-lama lagi sebentar lagi aku mau kasih gimana cara masaknya gimana resepnya so jangan lupa langsung nanti setelah nonton ini dicobain ya yuk cus tadaa oke guys jadi ini dia bahan-bahannya yang mau aku masak kali ini biasanya tuh aku masak sayur ora ari itu isinya cuma wortel dan juga boncis guys tapi kali ini aku mau bikin yang agak berbeda aku lebih komplitin sayurannya gitu disini ini aku tambahin dengan brokoli hijau terus kemudian ini kembang kol dan juga aku kasih tambahan kacang kapri guys ya dan terus ini aku pakai bumbu-bumbunya itu ini ada bawang merah dan juga bawang bombay ini aku bawang bombaynya pakai seperempat yang agak besar gitu terus ini bawang merahnya itu aku pakai dua siung tapi yang agak gede tapi ini selera ya guys dan juga menyesuaikan dengan porsi yang kalian masak kemudian ini ada garam sedikit aja nanti kemudian ini ada lada bubuk atau merica bubuk terus kemudian ini ada bumbu penyedap dan ini aku tadi bikinnya empat siung bawang putih tapi yang kecil guys terus ini aku kasih tambahan tiga butir telur yang agak gede-gede so langsung aja kita eksekusi yuk oke guys kita udah nyalain kompor kemudian ini kita kasih minyak dulu sedikit terus kemudian masukkan bawang bombaynya kita tunis dulu ya guys tumis sampai harum ya guys ini udah kecium banget aromanya harum banget terus kemudian masukkan ini ini adalah bawang putih yang udah aku ulek tadi guys kemudian aduk-aduk diratain ya dan setelah itu masukkan bumbu-bumbunya ini tadi garam lada dan juga bumbu penyedap terus kemudian disampur lagi sekarang kita masukkan wortel dan juga buncisnya dulu ya guys oh iya yang aku maksud dengan bumbu penyedap tadi itu bisa juga nama lainnya itu kaldu bubuk itu bisa roiko bisa masako apa aja lah terserah teman-teman dan juga bisa rasanya ada ayam ada sapi bebas kemudian tambahkan sedikit air ya nah ini fungsinya adalah agar sayuran ini bisa empuk dan juga matang oke kita diamkan dulu sejenak nah ini karena kira-kira udah setengah matang kemudian aku mau memasukkan sayur-sayurnya yang lain ini teman-temannya aku masukin ya ada kembang kol ada brokoli dan juga ada kapri kenapa ini terakhir kenapa ini belakangan supaya nanti matangnya antara buncis wortel dan teman-temannya ini nanti bisa bersamaan guys karena wortel itu dia itu empuknya lebih lama dibandingkan yang lain begitu oke baiklah sekarang saatnya koreksi rasa guys tuh bismillahirrahmanirrahim menurut aku ini udah pas tapi nanti tergantung secara teman-teman ya bisa ditambahin kalau kurang asin tambahin garam atau tambahin kaldu bubuk bebas ya sekarang proses yang terakhir adalah menuangkan telurnya ini juga selera guys setelah itu tinggal kita amok kita ora-ari aku udah gak sabar guys tau gak sih itu di belakang aku ada ayam peliharaan dua itu yang satu dari tadi menyium baunya ini tuh udah betingkah dia udah kayak mau ikutan makan nah guys ini ya tinggal kita tunggu airnya ini apa namanya menyusut jadi nanti ora-ari ini gak ada kuahnya begitu ya tungguin oke baiklah guys ini udah mateng ya udah airnya udah gak ada kemudian tinggal kita plating aja mari kita matikan kompornya terus kemudian kita tinggal plating ini aku udah ada piring yang cuntik kan tuh khas banget ada ayam jagonya ya kan kemudian nanti tinggal kita makan kita makan guys tuh ini tuh enak sehat bergizi dan bikin kenyang tentunya tuh masih anget-anget guys ini misalnya mau ditambahin bakso atau mau ditambahin susis juga bisa tuh jadi banyak kan bisa dimakan bareng-bareng mari kita makan dan teman-teman selamat mencoba resepnya ya guys insyaallah ini tuh simple dan enak banget ya selamat mencoba bye ya bye 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 Terima kasih.